Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Marokai dari Miangas hingga Pulau Rote Pertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom Pemirsa inilah Kominfo Newsroom selengkapnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan jalan tol Pamulang-Cinere Raya Bogor pada Senin 8 Januari 2024 Dengan kehadiran tol ini Presiden berharap dapat memberikan banyak alternatif jalan bagi masyarakat yang ada di Jabodetabek untuk meningkatkan motilitas dan mengurangi kemacetan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 8 Januari 2024 meresmikan jalan tol Pamulang-Cinere Raya Bogor Peresmian dilakukan di Gerbang Tol Limo Utara, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Jalan tol dengan panjang 14,8 km ini memiliki total investasi sebesar 4 triliun rupiah Dengan kehadiran jalan tol tersebut akan melengkapi struktur jaringan jalan tol yang ada di Jabodetabek Seperti di lingkar dalam Jakarta Outer Ring Road 1 dan Jakarta Outer Ring Road 2 Sehingga dapat memberikan banyak alternatif bagi masyarakat, meningkatkan mobilitas dan mengurangi kemacetan Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa jalan tol Pamulang-Cinere Raya Bogor ini merupakan bagian dari Jor 2 Yang pengerjaan yang tinggal beberapa kilometer lagi dan diperkirakan akan rampung pada kuartal kedua tahun ini Pengoperasian jalan tol ini akan memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat Khususnya masyarakat yang tinggal di Jipupur, di Bogor, di Tangerang Untuk menjangkau tempat-tempat seperti Bandara Soekarno-Harta dan lain-lainnya Tanpa harus perlu masuk ke dalam kota Ini akan memperlancar mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik yang kita harapkan Ini akan mengurangi kemacetan dan masyarakat memiliki pilihan, memiliki alternatif dengan menggunakan ruas jalan yang lebih lancar Selain itu pemirsa Presiden Joko Widodo menyebutkan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri dilakukan berdasarkan kondisi perekonomian suatu negara Berkaitan dengan adanya kebijakan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri tersebut diharapkan dapat mendorong daya beli dan meningkatkan perekonomian masyarakat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam keterangan persnya usai meresmikan jalan tol Pabulang Cidere Raya Bogor Di gerbang tol Libo Utama, kota Depok Provinsi Jawa Barat penyebutkan Kenaikan gaji bagi para ASN, TNI, dan Polri harus melalui perhitungan dan pertimbangan yang matang sesuai dengan situasi perekonomian negara Salah satu pertimbangannya yakni pandemi COVID-19 yang menjadikan kondisi perekonomian negara tidak memungkinkan untuk melakukan kenaikan gaji Oleh karena itu pemerintah akan melakukan perhitungan dan kalkulasi sebaik mungkin sebelum memutuskan kebijakan kenaikan gaji tersebut Presiden berharap dengan adanya kebijakan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri pada tahun ini dapat mendorong daya beli dan perekonomian masyarakat Yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Terkait dengan kebijakan kenaikan gaji tersebut, Presiden menyebutkan akan segera diterbitkan Secepatnya, secepatnya akan keluar dan kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, daya beli, dan juga berimbas kepada perekonomian Presiden Joko Widodo meminta agar sebuah kota di Indonesia harus sudah mulai beralih ke transportasi masal atau transportasi umum Hal itu diungkapkan Presiden lantaran saat ini banyak masyarakat, khususnya yang tinggal di perkotaan Pulau Jawa, lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta semua kota di Indonesia untuk mulai berpikir untuk mendorong dan memajukan penggunaan transportasi masal di daerah masing-masing Guna menjegah dan mengurangi kemacetan Presiden saat meresmikan terminal pakupatan tipe A di Serangbanten mengatakan, saat ini hampir semua kota, utamanya di Pulau Jawa, mengalami kemacetan Menurut Presiden, ketika sudah menggunakan kendaraan pribadi, masyarakat meninggalkan transportasi umum atau masal Oleh karena itu, seperti di Jakarta, terus dikenalkan MRT, LRT, KRL, dan Transjakarta Semua itu untuk mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi umum dan meninggalkan transportasi pribadi Presiden menyatakan, senang karena terminal pakupatan ramai Berdasarkan laporan, terdapat 400 bus yang keluar masuk terminal tersebut setiap hari Presiden mengatakan bahwa terminal pakupatan yang indah menanggalkan citra bahwa terminal tidak aman dan tempat premanisme Presiden menghargai kementerian perhubungan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota Semua itu untuk mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi umum dan meninggalkan transportasi pribadi Di semua kota mestinya juga harus mulai berpikir ke arah sana Menggunakan transportasi masal, menggunakan transportasi umum Saya sangat senang sekali, terminal di pakupatan ini rame Busnya tadi bisa berapa Pak? 400 bus setiap hari, ini sangat bagus Pemirsa, saya Cina Kami akan kembali dengan informasi lain dan tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom Sampai jumpa di video selanjutnya